Intro Lur, siang ini aku dan beberapa warga di Sato Tomulyo di Kecamatan Weibungur, Lampung Timur mau panen sawit Yuk, siapa yang mau bantu aku? Kebetulan ada beberapa pohon yang siap panen Buah sawit dapat dipanen setelah berumur lebih dari 2,5 tahun Pilih yang warnanya sudah orange kekuningan yuk Selain buahnya yang bernilai tinggi serabut sawit juga bisa dijual untuk budidaya jamur janjang rumahan Intro Lul, nungkoy wangi manen jamur sawit Jamur sawit pak? Ya, asalnya dari sawit tinggi Oh, ya ya pak, ya Waduh, apa setan-an ini? Malah digigit ular piton Tadi gak keliatan, Jek Ularnya ngumpet di tumbukan daun kering Hama di perkebunan sawit beragam yuk Mulai dari ular, kumbang, sampai tikus Nah, banyaknya tikus yang jadi sumber makanan ular membuat populasinya juga tinggi tuh Teman-teman, ini nih Yang sering kejadian di perkebunan sawit Yaitu pada saat panen kegigit ular Jadi, yang lebih wasbadi adalah Bagaimana sih Numpuk sampah-sampah di sawit Karena di sawit sendiri Hamanya adalah supai dan tikus Dan itu adalah makanan dari ular itu sendiri Tapi jangan takut Dan jangan dibunuh ya Ular ini adalah sahabat petani Karena ular adalah pengendali Hama dari perkebunan Jadi, kalau kita digigit Gak usah panik Karena biasanya kalau yang di kebun sawit Itu biasanya ular piton Yang ini adalah piton dari si Kulatus Kemudian menggigit Peracunnya tidak mematikan Atau bisa tidak mematikan Tapi beritanya sangat kuat Yuk, aku mau lepas dulu di alamnya Ada beberapa jenis ular Yang biasa berkeliaran di kebun sawit Ada ular kobra Dan ada beberapa jenis piton seperti ini Jelas toh Nek ke gigit ular Yang pertama ojo panik yuk Cari bantuan secepat mungkin Dan langsung berubat ke puskesmas Atau rumah sakit terdekat Uh, kok yuk ada-ada aja kejadian hari ini Tapi, aku tetap buku semangat Serabut sawit yang sudah di fermentasi Dalam ruangan khusus Akan jadi tempat tumbuhnya jamur Masyarakat di sini Menyebutnya jamur janjang Atau jamur sawit Secara silsilah Sebenarnya jamur ini masih saudara Dengan jamur merang Yang bernilai ekonomi tinggi Jamur janjang bisa dipanen setiap hari Biasanya sih Pekerja jamur memilih pagi hari Sebagai waktu ideal panen Soale Suhu di rumah jamur Muana sepol Akibat reaksi serabut Yang sudah di fermentasi Setelah dipanen Jamur janjang langsung dibersihkan Dan dipotong sesuai standar Dari pengepul jamur Bikindol Itu lo ngantar mbak Nurul Ngantar mbak Nurul Iya Oh iya mbak Iya iya Mbak Ini mbak ngantar jamur sawit mbak Oh iya dulu makasih Tolong dicucit sekalian dipotong-potong ya Oh iya mbak Jamur Jamur Tidak hanya dijual ke pengepuluh Warga desa Sukadana Timur juga Gemar mengolahannya jadi makanan yang enak Jamur Mau jadi apa aja yo Pasti enak rasanya Bisa ditumis Jadi campuran mie Atau sayur sop Sebelum diolah Aku harus memotong dan membersihkannya Sebaiknya sih Pakai jamur yang masih kuncup Rasanya lebih enak Dibanding yang sudah mekar Atau besar Kalau gisinya Jangan ditanya lagi yo Kandungan proteinnya tinggi Seratnya juga bagus Baik untuk pencerahan Cocok banget Buat yang lagi diet Katanya jamur janjang mau dijadikan isi ayam bakar Wah Sepertinya menu makan siang yang menarik nih Bu kita mau masak apa sih Bu? Kita mau masak tumis jamur salir Itu pakai bawang pera gitu ya Mbak Nurul dan Bu Ninda sudah menyiapkan bahan tumisan jamur Ada bawang, ketumbar, lada, gula dan garam Semuanya diulek sampai halus yo Jangan lali Gula dan garam supaya pas rasa nih Bu Ninda juga Menambahkan beberapa potong wortel dan tomat Supaya lebih sehat lagi loh tumisannya Langsung ditumis aja Irisan bawang merah dulu yo Kemudian buah halus Kalau sudah Masukkan irisan wortel dan tomat Mbak Ini mbak jamurnya udah dipotong-potong mbak Oh ya makasih Tolong siapin api ya Buat bakar ayam Oh ya mbak Nah Ini dia artisnya hari ini Si jamur janjang Tambah sedikit air Supaya tidak gosong Ndul Ini Ndul Nomor janjang sawitnya Oh ya mbak Tolong di si jam ya Lur Olahan jamur tumisiku Wes biasa Nah Yang ini spesial yo Tumisan jamur Dimasukkan ke dalam penut ayam Sebelum dibakar Mongolo Kalau mau dicoba di rumah Biar menu ayam bakarnya Gak monoton Hehehe 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 Yuk, langsung bakar ayamnya Selama kurang lebih 20 menit Pokoknya tingkat kematangan Sesuai selera aja Wih, tampilannya yang bakar jamur janjang Mirip masakan di restoran Eropa Kombinasi warnanya juga cantik Dan menggugah selera Langsung kita santap bareng aja ini enak eh Raktenan toh Sesuai perkiraanku Rasanya enak Teksturnya pas Dan gurihnya juga terasa Isian jamur janjang Membuat aroma ayam bakar menjadi berbeda Lebih harum Dan kuat sampai ketulang Jamur janjang juga Punya kalori yang rendah Jadi bisa dimakan sepas hati toh Apalagi banyak kandungan gisinya Gak bakalan rugi Kalau makan jamur janjang